Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. AHI tampaknya menyindir koalisi perubahan karena ketidaksolidan yang terlihat meskipun pemilu 2024 masih berlangsung. Ini bisa menandakan ketidakpuasan atau kekhawatiran terhadap koalisi tersebut dalam menghadapi tantangan politik. Pernyataan AHI menegaskan bahwa meskipun pemilu belum selesai, koalisi perubahan sudah terlihat tidak solid karena beberapa anggota koalisi telah bergerak ke arah lain. Ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat merasa ditinggalkan dan bahwa kesetiaan politik dianggap penting. Kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono di acara tersebut juga menambah bobot pada pernyataan tersebut. AHI menyatakan rasa syukurnya karena Partai Demokrat telah meninggalkan koalisi perubahan dan bergabung dengan koalisi Indonesia Maju Kim yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden. Baginya, perpindahan ke Kim adalah keputusan terbaik dengan banyak hikmah. Dia juga menggambarkan bahwa jika Demokrat tetap berada di koalisi sebelumnya, konsekuensinya bisa sangat merugikan. AHI menyatakan bahwa kemenangan Prabowo Gibran dapat menjadi pengobat kekecewaan bagi Partai Demokrat atas hasil pemilihan legislatif 2024 yang menunjukkan penurunan suara bagi partai tersebut. Meskipun demikian, bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju memberikan kesempatan bagi Demokrat untuk kembali ke pemerintahan nasional dan berkontribusi dalam mewujudkan harapan rakyat. Dengan demikian, AHI menekankan pentingnya fokus pada upaya bersama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. AHI mengklaim bahwa bergabung dengan pemerintah merupakan langkah yang diperlukan untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat. Dia menyatakan bahwa selama ini gagasan atau usulan yang diajukan oleh Partai Demokrat sulit diwujudkan karena berada di luar pemerintahan. Dengan kembali ke pemerintahan, AHI percaya bahwa semua itu dapat diwujudkan kembali untuk kepentingan masyarakat. Partai Demokrat awalnya berada dalam koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera dengan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun setelah Partai Kebangkitan Bangsa bergabung ke koalisi tersebut, Partai Demokrat memutuskan untuk keluar dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dalam kurung Kim yang mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Sepertinya Partai Demokrat mengalami penurunan perolehan suara dan diprediksi akan mengalami penurunan jumlah kursi dalam pemilu berikutnya berdasarkan rekapitulasi yang diumumkan oleh KPU. Dengan perolehan suara sebesar 7,43 persen, diprediksi jumlah kursi Partai Demokrat akan turun dari 54 kursi pada pemilu 2019 menjadi 44 kursi pada pemilu 2024. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini, sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari pendidak official.